berkacang hijau, pepper lunch ala-ala korea punya, sambal cocolannya ya, sambal kecap makannya itu harus gini guys nih, aduk-aduk dulu, enak banget ini sausnya tuh kasih jembal dua, untuk menu hari ini yang sangat simple, enak, dan sangat murah sekali halo semuanya, selamat siang, bersama lagi hanya disini, bagaimana kabar kalian semua semoga kalian semua selalu baik-baik saja diberi kesehatan dan dinimakan banyak resikinya ya amin, di kali ini waktunya makan siang dan disini saya mau bikin menu yang spesial ala-ala korea ya nih, semua bahanku ada disini nih, disini saya punya ngawbah atau daging sapi yang udah dibumbuin ya setik sapi, ini aku beli di welcome, murah banget, harganya kalau nggak salah 48 dan disini saya punya krap stick, ini dari Taiwan punya, ini pepper lunch ya tom-tom money, disini ada jagung, yang kalengan kayak gini aku suka sekali yang pakai merek delmon dan disini ada beef galdi marinade kayak gini untuk taburan atasnya ya oke, sekarang saya lanjutkan untuk persiapan nasinya, langsung ditaruh di wajan kayak gini ditata, kemudian dimasak gampang banget kan Besti, nanti dilihat hasilnya seperti apa disini saya pakai langsung nasi yang saya baru masak pagi-pagi ya kemudian dicetak pakai mangkok kayak gini ya Besti ini saya taruh penuh biar mirip-mirip yang di restoran ini harus ditekan-tekan gini nah seperti ini ya Besti, sekarang langsung ditaruhkan di wajan biar enak ini nasi, ini wajan kemudian digini ya tarik nah kan udah jadi pas di tengah-tengah nah ini langsung aja daging sapinya diparut di pinggir gini banyak gini, ini makanan yang kalau di restoran itu mahal Besti, ini aku nyoba bikin sendiri hasilnya seperti apa ini aku pakai gunting aja guntingin kotak-kotak ya biar nanti makannya itu lebih gampang gunting semua sampai selesai baru di tata di wajannya oke Besti, ini saya langsung aja taruh di atasnya kompor kayak gini ya biar gampang dan ini daging sapinya itu ditata di pinggirnya kayak gini ini tuh enak banget biasanya kalau di restoran itu daging sapinya cuma 10 iris ini karena masak sendiri jadi 2 lembar stik sapi disemuain aja hitung-hitung buat tambah darah ini stik stik apa ini disini? daging kirek dagingnya piting ini Besti ini di taruh di atasnya nah oke Besti apinya udah dihidupkan sekarang langsung saya kasih sausnya ya ini dibal 5 rimit ini udah kelihatan mendidih saya balik-balik dulu kemudian sausnya dimasukkan ini udah kelihatan mendidih kan Besti sekarang masukkan sausnya kemudian jagung jagung yang kita kayak gini aja yang gampang gak usah direbus sesuai selera oke seperti ini saya tutup dulu Besti biar dagingnya panik ya nanti dilihat hasilnya nah oke Besti setelah 5 menit sekarang saya buka ya wah udah matang tuh nah ini saya mau tambahkan daun seledri biar cantik ini daging sapinya udah matang nah kayak gini nih ini udah matang dagingnya krepnya juga udah matang ini udah lembek kayak gini ini udah matang ini memang kayak gini kalau di luar itu memang nasinya itu kayak agak gosong-gosong sebetulnya mirip-mirip nasi goreng cuman dia gak diaduk gitu nanti ngaduknya kalau mau makan nah ini krepnya mantap kan nah ini udah empuk lembut ya ini dari Taiwan punya nah ini daging sapinya juga empuk ya Besti nah oke Besti udah siap semua dan udah matang sekarang tinggal angkat aja dan dinikmati bersama wah hasilnya cantik banget kan ini gak mengecewakan loh Besti murah tapi hasilnya banyak karena masak sendiri nah ini Besti saya bikin cocolan ya biar agak ada sedikit pedas saya pakai bawang merah cabai dan kecap manis saya taruh sedikit seledri nah oke Besti disini saya punya bubur kacang hijau tapi lupa aku gak bikin videonya dari awal ya ini udah matang sekarang saya mau ambil nah ini buburnya saya taruh santan ya mantap aku ngepusnya pakai gumbang merah oh panas panas oke Besti menu hari ini udah siap ya gampang banget masaknya cepet ini dia ada bubur kacang hijau disini ada pepper lunch ala-ala Korea punya disini sambal cocolannya ya sambal kecap mantep banget oke Besti menu buburnya hari ini udah lengkap ya sebelum makan berbaik dulu mari makan siapa yang mau kesini yuk makan bareng saya ini harus makannya itu harus gini Besti diaduk-aduk dulu kayak gini karena ini tuh panas dan bawahnya itu ada ininya loh sausnya jadi yang bikin enak banget ini sausnya tuh kan tuh mengantap kalau di restoran itu dikit banget ini Besti nasinya itu cuma satu mangkok kecil tapi kalau masak sendiri itu banyak gini ya ya karena masak sendiri itu lebih enak harus ini biar dingin ya mantap panas loh ini Besti jago nih ini saya incip dulu ya Besti rasanya seperti apa ini mes belum pakai sambal ya kayak gini ini ada kret nasi jagung dan daging sapi semua kasih jempol dua rasanya juara banget udah mirip di restoran Besti silahkan dicoba ya resepnya sangat mudah kalau anak-anak di Hongkong tuh suka banget pasti makanan yang seperti ini karena di restoran Hongkong tuh banyak dijual kayak gini ya restoran Korea yang ngong-ngong maaf salah dilanjut makan yuk tuh ini temenku lagi ambil Besti panas kan masih ini nasinya ini bisa dimakan tiga orang enak loh ini kretnya kerasa banget dagingnya mantap ini aku mau kasih pedas-pedasnya ya sambal kecap orang Indonesia kalau gak makan pedas panas padahal ini panas ya mantap tambah mancuk enak kayak sasir hmm oh enak enak banget Besti ya ampun sesuai aku mau buka panas 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 nanti makannya nambah lagi jadi enak banget pokoknya ngalah-ngalahin di restoran pas-pas ya krepes yang gowot-gowotnya amis ya ini enak lembut jadinya gak alat enak murah dua lembar beli di welcome cuma 45-45 yang kemarin gak sampai lima menit aku udah habis satu mangkok ini nambah lagi intip nah berarti aku udah habis satu mangkok sekarang mau nambah lagi enak banget bener ya sih aku nambah lagi kalau gak enak pasti aku gak nambah-nambah saking enaknya jadi aku nambah-nambah ini langsung saya masukin aja enak banget ditambah ini berambang iris sambal sambal sate lah gak ada acangnya sih tapi enak udah mirip capnya ini ini memang hitam jadi dari sananya bitgal di marinit itu agak hitam memang kayak gini besti enak banget panah panah masa ini itu lima menit jadi gak usah ribet siu yesek bayangin enak 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 ini langsung larek enak siu yesek enak 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 wajan enak 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 kayak dulu itu di desa masakannya enak enak rasanya begini bagai gula merah ngapas habis enak 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 ini habis biasanya kalau temen itu kalau di restoran habisnya dua porsi sami sami kalau di Indonesia bikin restoran jualan sini laku enggak ya makan aja kok berhayal ayangnya sudah sampai tanah air tanah air kenyang bener masih enggak 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 kenyang dilanjutkan yang ini bubur masang hijau parah campur jadi satu seger kayak masak anemai besi pakai gula ya gula kelapa Indonesia oke besi makannya udah kenyang ya nih aku habis korah-korah kalau habis makan itu ya harus dicuci langsung biar bersih kayak gitu udah ya besi aku akhiri sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe komen dan semoga dapat menghibur di waktu luar kalian sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa bahagia dadah sorry jangan Terima kasih.